. Selama tahun 2003 hingga 2010, Rafael disebut menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil gratifikasi yang ia terima dengan membelanjakan tanah, bangunan, ruko, hingga kendaraan mewah. Untuk menyamarkan transaksi, akta jual-beli aset tersebut di atas namakan keluarga terdekat Rafael, mulai dari istri hingga ibu kandung. Sejumlah aset yang dibeli menggunakan uang hasil gratifikasi Rafael yang di atas namakan istri dan ibu kandungnya, yaitu, 1. Tahun 2003, Rafael membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 800 M2 di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, yang di atas namakan istrinya, Arnie Meike Torondek. Oleh Arnie, hak atas kepemilikan tanah dan bangunan itu dipindahkan ke Ibunda Rafael, Iren Suheriani Suparman, dengan harga 64 juta rupiah. Padahal, berdasar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB, tahun 2003, nilai jual objek pajak, NGOP, tanah tersebut senilai 1,4 miliar rupiah. Pada Oktober 2005, tanah dan bangunan tersebut dihibahkan oleh Ibunda Rafael kepada putranya. 2. Pada tahun 2003 pula, Rafael membeli ruko seluas 78 M2 di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, senilai 122 juta rupiah. Ruko itu juga di atas namakan Iren Suheriani Suparman. Pada Oktober 2005, Ibunda Rafael menghibahkan ruko tersebut ke Rafael. 3. Masih di tahun 2003, Rafael melalui istrinya membeli sebidang tanah seluas 1.369 M2 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, senilai 1 miliar rupiah. Untuk menyamarkan transaksi, tanah yang di atas namakan Iren Suheriani Suparman tersebut lantas dihibahkan ke Rafael. 4. Tahun 2004, Rafael membeli sebuah rumah seluas 324 M2 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, senilai 3,5 miliar rupiah. Untuk menyamarkan transaksi, akta jual-beli dilakukan istri Rafael dan penjual dengan harga 725 juta rupiah. 5. Lalu, tahun 2005, Rafael lewat istrinya membeli sebuah tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor seluas Rp324 M2 seharga Rp922 juta. Untuk menyamarkan transaksi, akta jual-beli dilakukan istri Rafael. 6. Tahun 2006, Rafael membeli rumah seluas 766 M2 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, senilai 5,75 miliar rupiah. 7. Untuk menyamarkan transaksi, akta jual-beli dilakukan istri Rafael dan penjual dengan harga Rp2,9 miliar rupiah. 7. Masih di tahun 2006, Rafael membeli sebidang tanah seluas 528 M2 di Kecamatan Malalayang, Kota Manado senilai Rp325 juta rupiah. 8. Pada 31 Januari 2008, Rafael membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 580 M2 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seharga Rp10 miliar rupiah. 9. Pada tahun 2008 pula, Rafael membeli sebidang tanah seluas 2074 M2 di Yogyakarta dengan harga Rp3 miliar rupiah. 9. Pada tahun 2008 pula, Rafael membeli sebidang tanah seluas 2074 M2 di Yogyakarta dengan harga Rp3 miliar rupiah. 10. Masih di tahun 2008, Rafael membeli satu unit rupiah. 10. Masih di tahun 2008, Rafael membeli sebidang tanah seluas 300 M2 di Kecamatan Malalayang, Manado seharga Rp280 juta rupiah. 11. Tahun 2009, Rafael membeli sebidang tanah seluas 300 M2 di Kecamatan Malalayang, Manado seharga Rp280 juta rupiah. 12. Tahun 2010, Rafael membeli tanah dan bangunan seluas 498 M2 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seharga Rp398,4 juta rupiah. Untuk menyamarkan transaksi, jual-beli dilakukan Ibunda Rafael. 13. Tahun 2010, Rafael membeli dua bidang tanah seluas 959 M2 dan 932 M2 di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, seharga Rp3 miliar rupiah. Untuk menyamarkan transaksi, jual-beli dilakukan Ibunda Rafael dengan penjual seharga Rp1 miliar rupiah. 14. Tahun 2006, Rafael menempatkan modal usaha di PT. Statika Kensa Prima Citra, PT. SKPC, yang berlamatkan di kota Manado senilai Rp315 juta rupiah pada tahun 2006, lalu Rp5,15 miliar rupiah pada 2010. Untuk menyamarkan transaksi, Rafael mengatasnamakan Ibundanya sebagai pemilik modal.